Jika ingin bahagia, coba terapkan ilmu dan ajaran filsafat Stoicisme. Benarkah? Ide ajaran Stoik pada dasarnya manusia tidak mampu mengontrol segala hal. Jadi, fokusnya adalah pada hal-hal yang bisa dikontrol dan respon kita terhadap kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup. Tapi kita juga jangan lupa bahwa ada sisi gelap dalam ajaran ini. Sky Cleary, dosen filsafat Universitas Columbia, pernah berkata bahwa banyak ketidaksempurnaan dalam ajaran Stoicisme. Misalnya seperti ini, manusia pada dasarnya adalah makhluk yang berkelompok atau kolektif. Tapi jika dia mengamini ajaran Stoicisme secara ekstrim, maka kecenderungan untuk menyelesaikan masalah dalam hal kelompok, dia akan menjadi seorang yang cenderung pasrah dan diam. Nietzsche pun mengkritik, takdir manusia memang emosional dan rasional. Bagaimana bisa kalian bikin prinsip hidup dari apa yang memang adanya dirimu? Memang sudah takdirmu? Kritik lain juga datang dari seorang penulis, yaitu Ryan Holiday. Ia menganggap bahwa kekurangan Stoicisme ini adalah dia tidak bisa mengakhiri penderitaan, kecemasan, dan kegelisahan dalam level kelompok. Karena ajarannya memang sangat individual. Pada akhirnya, Stoicisme merupakan ajaran yang baik. Tapi jangan sampai tersesat karenanya, sehingga menjadi seorang yang sangat individualis.